Terdapat 12 kasus gagal ginjal akut misterius di kota Banda Aceh. 10 diantaranya meninggal dunia dan 2 anak lainnya sembuh. Antisipasi melonjak kembali kasus, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menghimbau untuk menghentikan pemberian obat sirup untuk anak sampai ada penelitian lanjutan dari Kementerian Kesehatan. Namun sejak keluarnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang daftar obat sirup yang telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi kembali, warga dipinta untuk tidak panik karena tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah bisa meresepkan kembali 156 jenis obat sirup yang sudah dinyatakan aman dari zat pelarut tambahan oleh PEPOM. Jangan sampai masyarakat membeli obat bebas, tidak mengetahui obat apa saja yang sudah ada regulasinya, sudah diteliti, tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Jadi ada obat-obatan yang sudah bisa digunakan kembali, Insya Allah kita jangan resah lagi seperti beberapa hari yang lalu, informasinya susah sekali Pak memberikan obat tablet kepada anak-anak, ini masalah. Artinya hari ini kita sudah bisa menggunakan lagi sirup jenis tertentu. Sejumlah obat yang dinyatakan aman mulai didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Banda Aceh untuk warga. Begitu juga dengan sejumlah jenis obat-obatan yang sudah diperbolehkan oleh PEPOM itu ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan poskesmas untuk penjagaan peningkatan kasus gangguan kinjal akut. Obat-obatan itu dipastikan tidak menggunakan propilen glikol, politilen glikol, sorbitol atau giserol, dan aman diminum sepanjang digunakan sesuai aturan pakai.